Halo pemirsa, senang rasanya program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupasi isu-isu menarik dan juga terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Saya Poppy Zedra, inilah Hot Ekonomi. Pemirsa pemulihan Palu dan sekitarnya pasca gempa dan tsunami menerpa pada 28 September lalu terus dilakukan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo menginstruksikan ada empat prioritas termasuk perbaikan segera pada fasilitas vital termasuk infrastruktur, listrik, dan juga BPM. Penanganan dampak bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah terus dilakukan. Presiden Joko Widodo menginstruksikan evakuasi dan pencarian korban sebagai salah satu prioritas utama. Selain itu, ada tiga hal lain yang menjadi prioritas. Pelayanan medis bagi korban, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik bagi pengungsi, serta perbaikan infrastruktur dan layanan umum dengan segera. Ini termasuk perbaikan fasilitas yang vital seperti bandara, jalan, kelistrikan, dan penyediaan bahan bakar minyak. Yang keempat yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur, terutama airport, terutama jalan-jalan yang kena longsor, segera diselesaikan. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan listrik, ini sangat vital sekali. Penanganan medis rumah sakit tidak bisa berjalan karena tidak ada listrik, air juga tidak bisa didapatkan karena listriknya belum menyala, sehingga ini menjadi prioritas. Yang ketiga juga yang berkaitan dengan BBM, pastikan BBM yang ada di Palu, Donggala, Sigi, Parigimutong, betul-betul pada kondisi yang melipah, sehingga rakyat terlayani apabila ingin beli BBM. Setidaknya 24 negara telah menyatakan komitmen bantuan dalam upaya pemulihan Palu, Donggala, dan sekitarnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan berencana untuk membawa isu masalah kebencanaan pada pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia yang akan digelar di Bali pada 12 hingga 14 Oktober 2018. Termasuk akan dibicarakan mengenai pengelolaan dampak bencana hingga akses pemberian pinjaman dan bantuan secara konkret. Kami menyadari bahwa pelaksanaan annual meeting ini di dalam konteks Indonesia yang sedang terus mengelola bencana alam yang terjadi baik di NTB Lombok, Sumbawa, maupun di Palu dan Donggala. Oleh karena itu, di dalam penyelenggaraan annual meeting ini tentu kita berharap bahwa hal-hal yang menyangkut concern atau kepedulian terhadap penanganan bencana juga akan dibahas di dalam pembahasan annual meeting yang tentu akan sangat berguna tidak hanya untuk Indonesia. Gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter yang disusul tsunami di Palu dan sekitarnya pada 28 September 2018 diprediksi mengakibatkan kerugian hingga lebih dari 10 triliun rupiah. Tim Liputan, Berita 1 Pemirsa pemenuhan kebutuhan logistis dasar termasuk suplai listrik dan BBM menjadi salah satu fokus yang dikebut dalam penanganan pasca gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan sekitarnya ini. Lalu bagaimana sinergi yang perlu dibangun dalam upaya pemulihan dan juga membangun kembali Sulawesi Tengah? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan arah sumber saya di studio dengan External Communication Manager PT Pertamina Persero, ada Bapak Arya Dwi Paramita di sini dan Direktur Serta Direktur Ekonom Core Indonesia, ada Bapak Muhammad Faisal di sini. Selamat datang Bapak-Bapak, Pak Arya dan juga Mas Faisal. Selamat malam. Iya, kalau misalnya kita lihat tadi gempa yang meluluh lantakan Palu, Donggala dan sekitar ini juga meluluh lantakan ekonomi di Indonesia. Sekitar 10 triliun rupiah diperkirakan kerugian negara atas ini. Sampai sejauh ini BBM dan juga suplai energi ini adalah satu hal vital yang memang harus segera diberikan di sana. Sejauh ini seperti apa Pertamina progresnya untuk menyalurkan hal itu ke masyarakat di Palu dan Donggala, Pak Arya? Baik, terima kasih Mbak Popi. Pertama-tama saya, kami mewakili perusahaan mengucapkan duka cita dan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya benjana alam di sana. Dan Pertamina dalam hal ini all out dalam melaksanakan pemulihan ketersediaan energi di Palu dan sekitarnya. Jadi pada hari ini sudah mulai bersandar kapal tanker kami. Rencananya ada 4 tanker dengan kapasitas total angkut sekitar 11,2 juta liter. Itu membawa berbagai jenis BBM. Dan sebelumnya pada tanggal 30 September kita juga sudah mengaktifkan terminal bahan bakar minyak, TBBM di Donggala. Yang mana ini adalah salah satu fasilitas kami yang juga sebenarnya terkena dampak dari gempa dan tsunami kemarin. Pertanggal 30 sudah kami operasikan sehingga sudah bisa menyalurkan BBM untuk kebutuhan masyarakat walaupun dengan kondisi yang keterbatasan. Keterbatasannya apa saja Pak di sana? Karena kan ketika kita dengar bahwa banyak sekali penjarahan yang terjadi oleh masyarakat dikarenakan masyarakat panik. Pada saat itu ada tidak kendala yang dialami Pertamina ketika sampai di sana? Baik, jadi pada saat kita sudah mengaktifkan terminal BBM, tentunya kami berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait ya. Dalam hal ini TNI Polri dan juga pasokan BBM yang ada di sana juga memang kami harus ada yang kami prioritaskan. Terutama tadi sebagaimana disampaikan bahwa yang utama adalah untuk operasi kemanusiaan, penyelamatan korban, untuk membangkit listrik. Itu juga menjadi salah satu yang menjadi konser pemerintah juga. Sehingga semua proses penyelamatan itu bisa dilaksanakan. Dan yang utama juga adalah rumah sakit. Karena memang banyak korban yang berada di sana dan harus mendapatkan penanganan langsung dari tim medis yang ada di sana. Dan tentunya dari TNI Polri untuk operasional pengamanan di wilayah sana. Dan artinya ini semua memang menjadi prioritas dan termasuk dengan SPBU. Sampai dengan saat ini sudah lebih dari 400 ribu yang kami salurkan bahan bakar di sana. Dan artinya sudah mulai berangsur bisa terpenuhi. Dan utamanya adalah salah satunya tadi kita bicara stok-stok dalam kondisi kita amankan. Dan sudah tadi sudah disampaikan ada pasokan baru yang masuk. Kemudian untuk solar juga kita terbangkan. Jadi Pertamines ini all out dari jalur darat, laut, dan udara. Semua kita pasok. Kita menerbangkan solar khusus dari Tarakan menuju Palu. Sudah ini hari ketiga, daratan mereka di sana. Sekali angkut itu mereka bawa 4.000 liter solar. Itu untuk operasional tadi yang pembangkit listrik dan lain-lain. Juga untuk kebutuhan operasional. Dan kemudian kita juga melalui jalur darat. Jadi di Pertamina itu kami menyelenggarakan alih pasokan, alih suplai. Di mana pada saat TBBM Donggala ini dengan keterbatasannya harus memasok beberapa wilayah. Tentunya dari terminal BBM yang ada di sekitarnya. Termasuk dari Makassar, Parepare, Tolitoli, dan sekitarnya itu. Semua dikirimkan melalui jalur darat. Artinya memang dari segala sisi kami laksanakan upaya pemulihan energi di sana. Tentunya pertanyaannya adalah pada saat stok sudah tersedia bagaimana dengan penyalurannya ke masyarakat. Nah penyaluran ke masyarakat ini menjadi prioritas kami juga. Pertamina sudah mengoperasikan. Memang ada SPBU yang kondisinya rusak. Sebagai contoh kalau di Kota Palu saja itu ada 17 SPBU. Hanya 6 yang bisa dioperasikan. Sisanya rusak karena terkena dampak. Dan tentunya kami juga harus bisa mengoperasikannya dengan cara-cara yang di luar kondisi yang biasa. Artinya kita bawa portable dispenser unit sudah tiba di sana dan sudah dioperasikan. Kemudian kita kirimkan lagi, totalnya sekitar 100. Oke, nanti saya akan tanyakan lagi lebih lanjut ya, lebih detail lagi bagaimana sistem penyaluran dan operasionalnya. Tapi saya harus ke Mas Faisal dulu. Mas Faisal dengan fokus-fokus yang memang sudah diberitahukan oleh Presiden Jokowi. Masalah infrastruktur, kemudian jaringan listrik, terus juga ada pengamanan suplai BBM. Seharusnya fokus apalagi memang dalam hal ini harus sangat dipikirkan oleh pemerintah. Karena kita berpacu dengan waktu untuk pemulihan pasca gempa ini. Jadi beberapa mungkin yang belum terkamanan sudah tadi ya, yang perlu juga terkait juga dengan pelayanan medis juga sebetulnya air bersih. Nah ini yang sangat-sangat krusial sekali. Lalu yang di samping itu juga yang pada tahap-tahap sekarang ini tahap daruratnya, tahap emergency. Nah yang perlu juga ada pada tahap ini adalah membuka akses semaksimal mungkin untuk bantuan. Dan salah satunya adalah melalui perbankan. Jadi bank-bank terutama mungkin yang untuk saat sekarang mungkin bank dari BUMN ya. Jadi bank-bank pemerintah itu masuk ke ini untuk membuka outlet-outletnya. Supaya bantuan kalaupun ada dalam bentuk cash transfer dari luar, itu bisa dengan gampang disalurkan. Karena untuk saat sekarang ini memang butuh bantuan dari luar begitu banyak ya. Jadi baik dalam bentuk cash maupun dalam bentuk barang ya dari bentuk BBM dan sebagainya, pangan dan sebagainya. Dan itu harus dilancarkan untuk saat sekarang, untuk tahap emergency ini. Oke baik, itu catatan dari Mas Faisal tadi sudah dicatat juga oleh Perertamina bahwa saat ini suplai energi sudah mulai masuk ke sana. Kemudian perlahan-lahan bertahap sudah mulai coba untuk dipulihkan. Dan juga ada catatan soal air bersih karena ini kebutuhan vital juga, objek vital untuk kehidupan dan juga masalah bank BUMN. Dalam hal cash transfer atau apa saja dana yang dibutuhkan oleh orang-orang yang terdampak gempa di sana, kemudian bisa cepat dicairkan. Ini catatannya juga untuk pemerintah dan bank BUMN. Pemirsa, sesaat lagi kami kembali untuk melanjutkan perbincangan ini bagaimana kita memulihkan ekonomi di pasca gempa sesaat lagi dalam hot economy.